Pemerintah Kota Jambi berkomitmen akan kembali membangun kembali perekonomian masyarakat usai mengalami kontraksi hebat pada saat pandemi COVID-19 Kali ini tampil dengan gagasan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat lemah Pemerintah Kota Jambi akan memfasilitasi modal dari 100 juta hingga 1 miliar rupiah bagi para pelaku usaha Tampil dengan gagasan ekonomi yang berpihak pada masyarakat lemah Wakil Wali Kota Jambi Maulana terkesan sangat populis di masyarakat Jumat 26 November 2021 bertempat di Kelurahan Sukakarya Kota Baru Maulana ditemani Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi dan UKM Kota Jambi Komari Camat Kota Baru Jauharul Ihsan, Lora Sukakarya Yuniawan, Ketua UKM YBM Mardiana dan puluhan anggotanya serta Regional Manager PNM Provinsi Jambi Ida Afriani mengadiri pelatihan mandiri swadaya masyarakat Dalam kesempatan itu Maulana mengatakan salah satu prioritas pemerintah kota pasca pandemi adalah kembali membangun ekonomi masyarakat yang mengalami kontraksi hebat saat pandemi COVID-19 Dalam hal pendampingan, Maulana menjelaskan sasaran UMKM ke depan nantinya adalah mengajak sebanyak mungkin pelaku usaha untuk memasuki e-commerce atau bisnis online atau biasa disebut dengan UMKM Digital karena peluangnya sangat besar dan mudah bagi masyarakat Program UMKM Digital juga merupakan salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah kota hasil studi banding di Malang, Jawa Timur di mana UMKM Digital memiliki spesifikasi market dan core bisnis yang menyasar konsumen secara online Selanjutnya, pemerintah kota Jambi juga akan memfasilitasi UMKM dengan permodalan usaha dari yang paling kecil sebesar 100 juta rupiah hingga yang menengah 1 miliar rupiah Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa recovery dengan cepat pasca pandemi Kami selaku wakil wani kota sekaligus ketua tim koordinasi penanggulan kemiskinan pasca pandemi COVID-19 ini akan fokus untuk mendorong pergerakan UMKM kita dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemiskinan Kota Jambi mengalami kenaikan angka kemiskinan kita 8,27% separohnya adalah miskin ekstrim dan dari statistik jumlah perempuan lebih banyak Oleh karena itu, kelompok UMKM ini kita akan gerakkan kembali dimulai dari pembekalan, pelatihan, pemberian keterampilan bagi ibu-ibu secara berkelompok Jadi berkolaborasi antar ibu-ibu Kemudian yang kedua, akses permodalnya kita harus permuda Lelis Carlina, Jek TV, Melaporka